Sebenarnya boleh ngelempar-ngelempar ide nih Bang Pangi, saya kan memang suka pakai kejadian-kejadian di sepak bola sebagai metode di dalam politik. Misal saya suka financial fair play, kalau kelebihan duit, kayak AC Milan pernah kelebihan duit, kebanyakan duitnya didiskualifikasi. Ya sebenarnya sih tergantung, ini ya Bang ya, kita pengen ngedesain demokrasi kita gimana? Jadi bagi saya pribadi ya, ngeliat angkanya 2, 2,5, 3, 4, ya kita pengen bikin demokrasi kita tuh kayak apa gitu? Ada argumen soal stabilitas politik dengan deparpolisasi, enggak lah terlalu kasar deparpolisasi, penyederhanaan jumlah partai politik. Tapi apakah itu desain demokrasi yang kita inginkan? Apakah kita seserius itu bicara soal ideologi, sikap, polisi, narasi, orang-orang, kebijakan, perda yang dikeluarkan, peraturan gubernur yang dikeluarkan kalau jadi para daerah gitu? Seserius itu enggak sih? Kan enggak. Kita enggak pernah melihat sebuah polisi yang benar-benar bertentangan gitu secara prinsip ya. Dalam artian melihat demokrasi kita hari ini termasuk melihat bagaimana kita menyusun partai politik yang ada di republik ini gitu. Dan pada akhirnya kita terjebak dari yang tadi gitu, yang pada akhirnya Bang Pangi juga bilang 2,5, 3, 4, dampak lingkungannya lah soal suara yang terbuang, soal partai-partai susah bikin partai politik, enggak ada alternatif, susah. Karena kan yang paling ditakutkan sebenarnya Bang Pangi, bagi partai politik baru, bukan hanya soal lolos enggak lolos Bang, verifikasi faktual. Itu mahal sekali. Setiap pemilu. Setiap pemilu. Itu mahal sekali. Bayangkan sebuah partai politik baru harus punya kantor partai di sejumlah kabupaten-kota yang ada di republik ini, dengan orangnya, kantornya ada, kecamatan juga harus ada, ya. Itu gede sekali biayanya. Dan bagaimana seseorang yang punya ideologi, punya cita-cita membangun partai politik di republik ini dengan kos sebesar itu? Susah sekali. Kalau menurut Bro Faldo, apa sih esensi dari ambang batas ini? Esensi apa yang diharapkan dari adanya ambang batas parlement ini? Ya, kalau seandainya begini ya, kalau saya melihat di DPR misalnya, kita bicara DPR, karena kan kalau di DPRD enggak ada. Dan ide gere soal fraksi gabungan itu di DPRD udah ada. Itu udah pernah terjadi kan. DPR kita punya komisi 11. Komisi 1 sampai komisi 11. Ya, idealnya memang setiap partai punya anggota di setiap komisi itu. Berarti kan minimal 11 anggota nih Bang Pangi. 11 fraksi. 11 anggota yang lolos nih Bang. 11 anggota ini, kalau kita konversi misalnya, berapa persen sih sebuah partai politik itu dapat anggota 11. Tapi kan enggak lucu partainya lolos parlement, tapi anggotanya komisi 11 enggak ada. Enggak ada dong dia di komisi keuangan, enggak ada dia di komisi 2, enggak ada gitu. Idealnya kan minimal ada di setiap komisi. Walaupun sebenarnya aturan yang ada, berapapun suaranya sampai 4 persen, even PSI sampai 4 persen yang lolos cuma 6 itu tetap lolos dihitung. Nah tapi kan ini, apakah itu desain demokrasi yang kita inginkan? Kan enggak gitu loh. Kita pengennya DPR tuh kayak apa sih gitu. Nah obrolan kayak gitu, itu tuh enggak pernah keluar Bang. Obrolan kita tuh terlalu teknikal kalau kita bicara soal kepemiluan, sistem demokrasi. Bahkan kalau sananya saya pribadi, mending hilangin aja sekalian. Karena gak ada gunanya 2,5, 3,5, 4, apa maknanya apa? Menurut saya gitu. Kalau maknanya kita hanya beribut soal apa namanya, soal pembatasan partai, itu receh sekali kalau kita bicara demokrasi ya Bang. Lagi-lagi kita bicara demokrasi loh ya. Desain partai politik yang kita inginkan kayak apa, itu kan enggak pernah serius kita. Ya kalau sananya boleh ngelempar-ngelempar ide nih Bang Bangi, saya kan memang suka pakai kejadian-kejadian di sepak bola. Sebagai metode di dalam politik. Misal saya suka financial fair play. Kalau kelebihan duit, kayak AC Milan pernah kelebihan duit, kebanyakan duitnya didisqualifikasi. Nah itu harus ada di politik tuh. Jadi caleg tuh dibatesin tuh kampanyenya, lebih disqualifat. Yang kedua, kita mungkin bisa juga niru skema degradasi dan promosi Bang. Bahwa kalau ente punya partai, di kota itu ente udah menang, ente bisa promosi ke provinsi. Ah lu bisa promosi, kalau enggak lu degradasi gitu. Ada enggak sih imajinasi kita di politisi-politisi kita kan enggak pernah ada. Ya enggak pernah ada tuh imajinasi soal itu. Jadi pada akhirnya, sebenarnya kalau Bang Margit tanya ke saya, bisa enggak sih lalu 4 persen? Bang Bangi mungkin tanya ke saya, tekniknya saya bisa jawab. Gini Bang caranya. Caleg tuh slotnya 22 ribu. Bayangkan jika partai politik lengkap calegnya. 22 ribu Bang Bangi. 22 ribu lengkap nih Bang. Per caleg bebanin 300 suara aja deh. 6,6 juta suaranya. Sampai? Sampai. 4 persen. Tapi persoalannya, partai-partai baru kayak Perindo, PSI. Gimana cari-cari caleg 22 ribu Pak? Ini ibarat main bola nih. Ada Lionel Messi sama Asnawi Mangkualam. Berdua lawan tim U18 Timnas. Kalah. Cuma dua orang Pak. Nah beda, pantai gede kan lengkap, susunan calegnya. Jadi, obrolan kita soal pemilu. Cuma kendalanya di depan-deprovinsi kompeten kota untuk partai baru enggak ada sebenarnya. Enggak ada. Yang susah memang DPR. Karena yang DPR ini yang mau banyak jadi caleg untuk jadi CP aja, kurikulum VT. Untuk modal nikah. Ada tuh. Ya pernah jadi caleg DPR ini pernah. Gimana kita mengharapkan obrolan soal demokratisasi? Ini mohon maaf ya kalau saya ambil argumen Bang Pangi. Apa argumen mereka soal demokrasi? Mereka pengen desain negara kayak apa? Demokrasi kita kemana? Nah, akhirnya yaudah aku politisi Bang Pangi Brovidian. Nah, dijebaklah kita sama angka-angka dua setengah, tiga setengah, empat ini. Diakalinlah pakai fraksi gabungan. Ini kalau kita jebrenin nih ya. Ini punya persoalan, Pak. Jadi menurut saya sih, ya pada akhirnya kalau PSI mau berapapun ya kita siap. Bro, ini kan nanti bola panasnya ada di DPR dan pemerintah nih. Untuk perintah MK ini ya. PSI melihatnya seperti apa? Ini akan berjaya... Itu aja tadi Bang Pangi udah bilang. Namanya mengubah, bukan menurunkan. Berubah bisa naik, bisa turun. Bisa turun, bisa naik. Jadi partai-partai incumbent di parlemen mereka tadi disinggung ya. Mereka belum tunting kelas juga nih. Ada partai yang... Kalau udah jadi Bang, kalau kita udah jadi biasanya pengen stabil. Kak, gak usah ada orang-orang baru yang masuk gitu kan. Kalau kita udah jadi. Kan kadang-kadang di politik di Indonesia itu tergantung tempat berdiri juga. Kalau kita udah masuk dalam, ngapain aja-aja orang. Tapi kan kalau seandainya kita yang di luar, mengamuk juga gitu kan. Saya kan udah pernah di partai yang di dalam, lagi di partai yang di luar. Saya kan udah nyobain semuanya nih. Enak kan mana? Sama aja, lebih enak kan di luar. Maksudnya lebih bisa eksperimentasi gitu. Hobi saya kan itu. Jadi dalam artian, kita tuh mungkin perlu lebih serius sih. Maksudnya, mungkin kalau Bang Pangi yang jelasin mungkin lebih enak ya. Kalau saya kan argumennya argumen politisi banget. Lebih serius mikirin desain partai kita kayak apa gitu. Karena kalau enggak Bang, kalau enggak. Paling ya, obrolan kita 4%, 5%. Sama kayak batas usia. 30, gubernur. 40, presiden. 25, wali kota. Apa coba? Maksudnya, men, lu bisa bikin peraturan yang lebih enak enggak sih untuk kita dengar gitu loh. Dan, mohon maaf ya. Saya pastikan itu enggak akan terjadi lah kalau ada PSI di parlemen. Oh, sedang. Persoalannya kita belum di sana. Ente enggak mau ngasih kesempatan. Berarti nanti 2029 baru masuk ya? Enggak tahu. Mungkin aja masuk 2024. Kan belum selesai dihitung, Pak. Oh, jangan dong. Ini masih ada 15 hari lagi kok. 15 hari lagi ya. Kita hormati penghitungan berjenjang. 15 hari lagi, masih ada waktu untuk apa? Untuk apa? Untuk menunggu hasil. Oh, menunggu hasil. Sedikit-sedikit operasi. Apa coba? Enggak saya enggak bilang operasi. Iya, netizen lah. Enggak, Bang. Maksud gue apa coba gitu loh. Lu bisa enggak sih lebih meaningful gitu nyarbunya gitu loh. Iya, iya. Gue sih ya. Tapi memang PSI itu udah siap ya? Selalu dicurigain udah siap ya? Apa? Iya, selalu dicurigain udah siap ya? Ibaratnya bagus lalu begitulah. Jadi pembicaraan. Yang paling menyedihkan di politik itu Omar G. Orang enggak ngomongin. Itu paling tersiksa.